Hai guys ini singkongnya ya Ira sudah mau buka atau Ira sudah mau kupas dan Ira sedang berpikir apakah Ira mau kukus saja ya mau dibuat dikukus dan dimakan pakai sambal atau Ira mau goreng atau Ira mau parut lalu bikin apa teman-teman bikin apa coba bisa tebak nggak teman-teman bisa bikin apa Oke bisa bisa bikin apa ayo ayo tebak ayo saat tidak hitung ya sampai lima 12345 bikin apa coba teman-teman bikin opak Hai teman-teman ya ira dalam nggak bikin loh udah waktu di Indonesia pernah ada ada ya yang suka bantu-bantu aku ya di sana di Jakarta dia bilang dia bisa buat itu opak jadi akhirnya kita buat pertama nah ini kalau Ira mau buat opak ini adalah kedua kali tapi ira sendiri ini bikinnya gitu loh teman-teman do you have any idea for bikin opak coba ya teman-teman coba kasih tahu deh aku bagaimana oke ira tunggu ya oke continue to watching me bye 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 guys apa kabar semuanya jumpa lagi dengan ira wikir di YouTube channel Ira kali ini teman-teman ira mau membuat apa coba ira mau membuat opak sudah lama sekali ira tidak membuatnya dan ira lihat teman dan saudara ira sudah membuatnya saya tidak kebahagiaan nggak dikasih jadi ira bilang iya deh ntar ira mau beli sendiri singkongnya terus ira coba buat gitu loh jadi sekarang ini ira sudah beli singkongnya dan ira sudah kupas dan ira mau olah gitu loh ya ikuti ya ikuti ya teman-teman guys ternyata setelah ira pikir-pikir ya ternyata ini singkong ini ya bisa banyak sekali bisa dibuat berbaca macam makanan gitu loh ya nah opak ini salah satu yang bisa dibuat itu sejenis kerupuk ya nanti setelah di kukus direbus dan amin di kukus dan dijemur terus digoreng terus di taruhin gula merah ya terus juga bisa-bisa dibikin lemet gitu loh ya teman-teman teman-teman tahu ya lemet itu seperti apa ya kalau di orang-orang melado pasti tahu deh ya lemet itu seperti apa terus juga bisa dibuat apa coba dibikin direbus gitu aja terus dimakan atau di kukus bahkan bisa digoreng dan banyak sekali kegunaannya gitu loh teman-teman teman-teman ira sudah lihat perlihatkan kan tadi singkongnya seperti apa ya yang belum di kupas nah sekarang ira sudah kupas dan ira sudah haluskan ya ira sudah haluskan seperti ini jadi ini kurang lebih ada berapa ya di kilo ini bisa satu kilo lebih deh ya mau dua kilo kayaknya gitu loh ya teman-teman nah ini saya akan olah saya sudah pakai garam sedikit garamnya hanya setengah sendok makan saja ya ira sudah taruh tadi nah ini ira mau campur terus ira mau taruh dua siung bawang putih yang dihaluskan gitu loh ya terus ira campur dan nanti selanjutnya teman-teman bisa lihat lagi ikutin ira ya teman-teman ya ini singkongnya sudah seperti ini ya garamnya setengah sendok makan ira sudah kasih tadi ya terus ira mau taruh bawang putih yang sudah dihaluskan ini dua siung ya dua siung dihaluskan terus dicampur disini bawang putih ini bisa bisa juga dipakai bisa juga tidak ini sesuai selera teman-teman ya gitu loh ini terus terang teman-teman ira kali kedua di dalam seumur hidup saya saya baru mau bikin lagi gitu ya dulu pernah bikin sama-sama dengan pembantu yang ada di Jakarta waktu itu ya kebetulan dia juga membantunya rajin sekali mau selalu bikin macam-macam gitu ya jajanan gitu loh ini ira sudah taruh bawang putihnya yang sudah dihaluskan ya itu dua siung terus garamnya juga setengah sendok makan nah ira aduk ini ya supaya tercampur semuanya garamnya ini eh ditaruh disini hanya untuk dibuat nanti rasanya gurih gitu ya bukan untuk berasa sekali garamnya enak nanti nggak enak ya terlalu asin ya karena nanti sebentar kita akan eh campur dengan gua merah nanti kalau sudah digoreng ya gitu loh teman-teman ikutin ya teman-teman ya ini harus diaduk dan diaduk 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 dan diaduk sampai tetap guys ini ira sudah mau taruh ini tipis-tipisin wow ini masih ada nih masih ada juga nih mungkin begini teman-teman itu harus diuruskan nggak boleh terlalu tebal ya harus tipis ini ini ya teman-teman Mau dibukin bulet Atau mau dibukin Ke segi 4 juga Terserah Teman-teman semuanya Di rumah Mau bagaimana Mau dibuletin Atau di segi 4 Terserah Sesuai selera Ya Sesuai selera kawan-kawan ku Ya Ira sudah panasin Kukusan Di luar Nanti kukusnya di luar Supaya cepat Ini dia ya Ira sudah taruh disini Dan Ira mau siap Kukus sekarang ya Hai guys Teman-teman tahu Ya Proses Pengukusan Ya Sengaja Ira sudah tidak Perlihatkan Karena pasti teman-teman Mengetahuinya Kukusnya pakai apa Ya Dan Proses pengeringan Atau penjemurannya Sudah dilakukan Dan ini hasilnya Seperti ini Opak-opak Opak Ira ini ya Opak buatan Ira Aduh teman-teman Aduh teman-teman Ini kenapa Jadi bagus sekali ya Karena Ira dapat singkong yang bagus Bagus gitu ya Dan segar Tidak ada hitam-hitamnya gitu loh Jadi Sangat bagus Terus dia jadinya kan Seperti begini gitu loh ya Ini ada yang seperti Begini ya Yang ada putih-putih Seperti ini Itu karena Tidak ter Tidak halus sekali Tapi gak apa-apa gitu loh Nah sekarang tinggal proses Untuk Menggorengnya Dan Pakai gula di atasnya Aduh So excited banget ya Ira udah gak sabaran Untuk Mencobanya Ya Atau Memakannya gitu loh Ikuti terus ya Teman-teman Yuk Hai guys Jumpa lagi Dengan Ira ya Sekarang ini Ira mau melanjutkan Apa teman-teman Ira kan kemarin Buat opak ya Prosesnya Ira sudah Parut Ira udah campur Dengan bumbu Dengan garam Dengan Bawang putih Ya Terus Ira kukus Habis Ira kukus Ira jemur Nah itu prosesnya seharian ya Karena jemur Ya Dijemur dulu Nah Kebetulan tadi malam Ira tidak sempat Untuk menggoreng Dan Hari ini Ira menggorengnya Gitu loh ya Teman-teman Ira so excited Ira so kepengen sekali Mau makan itu Ya So gemes banget gitu loh Gemes 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 sekali Untuk makan ini opak Buatan sendiri gitu loh Ini Dalam hidup Ira Kedua kali ya Tapi ini pertama Ira bikin sendiri Waktu pertama kali Sama Ada yang Terus Kita aduk-aduk Teman-teman Sampai Gulanya itu Mencair Dan itu Ira tadi buat Ada cukup Sekitar Setengah jam ya Karena Ira harus Aduk-aduk Aduk-aduk Api harus kecil Karena kalau api besar Ya Dia akan Membludak ke atas Itu air Dan Akhirnya Make a mess Gitu loh ya Jadi Dan juga Hasilnya akan Tidak baik Yang tadi Ira Buat ini Gula merahnya Setengah jam Setelah Kalau teman-teman Sudah lihat itu Sudah agak ketarik ya Baru teman-teman Taruhin garam Sedikit aja Ya Garamnya Sedikit Sesuai Sebagaimana Banyaknya kamu buat Itu taruh Sedikit ya Setengah sendok teh Atau apa Tapi sesuai Lihat Gulanya Seberapa Airnya itu Terus Apa Potong sedikit Jeruk nipis Terus disirem Disitu Baru diaduk lagi Baru ditaruh Di opaknya Teman-teman Demikianlah Cara pembuatan Opak Ala Ira Wiker Gitu loh Ya Ira Sangat bangga banget Karena Ira bisa membuat Ternyata ya Untuk yang kedua kali Walaupun Kali ini Ira buatnya sendiri Yang pertama kali Ira buat Bersama pembantu Ira Yang ada di Indonesia Teman-teman Ira Sangat Apa namanya Senang ya Karena Ira bisa berbagi Gitu loh Dengan teman-teman Palsi teman-teman juga Udah pada tau ya Bagaimana caranya Membuat opak ini Ya Sampai bisa jadi enak Teman-teman Ada cerita Mengenai Kegunaan Atau Kasiat Dari Ubi kayu ini Atau Singkong ini Gitu loh teman-teman Ya Ira ceritakan Ada teman Ira Ada dua teman Ira Actually ya Mengirim Video ke Ira Dan itu ceritanya Ada salah satu Dokter wanita Ya Di Indonesia Ira gak usah Sebutkan dokter siapa Terus dia Ada keluhan Dia Tidak bergairah Lemah Dan lain sebagainya Ternyata pas waktu Pergi ke dokter Ternyata dia ada Cancer Teroid Dan ada juga Mau ke Payudaranya dia Gitu loh Terus Akhirnya Dia mengadakan Research Sendiri Karena dia dokter Ya mengadakan Research Sendiri Ternyata dia dapat Di Ubi kayu Obat Kasiat Untuk Cancer Gitu loh ya Dan dia Mengujinya Dengan dirinya Sendiri Gitu loh Jadi dia Mengkonsumsi Setiap hari Saya lupa Ya Di video itu Di Dokternya Katakan Ada satu Zat Di dalam Ubi kayu itu Yang Bisa Membunuh Atau Menyembuhkan Penyakit Segala jenis Macam penyakit Cancer Gitu loh Jadi akhirnya Dia Mengkonsumsi Ubi kayu itu Setiap hari Entah itu dia goreng Entah Entah dia rebus Atau dia kukus Atau dia bikin Kue-kue Apa saja Tapi Dia Menggantikan Makanannya itu Dengan ubi kayu Saja gitu loh Dan itu Dia lakukan selama Tiga bulan Setelah Tiga bulan Dia kembali lagi Ke dokter Yang memeriksa Dia bahwa Dia mendapatkan Ada penyakit Cancer Dan ternyata Teman-teman Cancer Yang dia Alami Ya Hilang Dokter Katakan Kepada Pasien yang Dokternya Ini juga Ini ibu ini Dia bilang Ibu makan Obat apa Gitu loh Akhirnya dokter Bilang Saya research Saya research Sendiri dokter Ya Dan saya mendapat Hasilnya Dan saya Memakan Mengkonsumsi Setiap hari Pagi Siang Sore Dengan Ubi kayu Gitu loh Ya Tapi Ubi kayunya Teman-teman Harus Katanya Yang putih Bersih Tidak ada Bercak-bercak hitam Yang asli Sehat Itu katanya Ya Mentah itu Ubi kayu Mentega Kalau di menadu Ada ubi kayu Mentega Yang penting Tidak ada Bercak-bercak hitam Ya Yang penting Dia Bersih Dari Apa Gangguan-gangguan Dan Ternyata Ya Boleh dikatakan Ubi kayunya itu Sehat Sehingga Dia bisa Mendapatkan Menghasilkan Zat yang Baik Gitu loh Nah Teman-teman Ira sangat Apa namanya Open mind Ya Membaca Atau Menyaksikan Kesaksian Dari dokter Sesebut Dan Memang Kebetulan Ira sukanya Ubi kayu Suka direbus Makan pakai Sambal Atau digoreng Tapi kebanyakan Bukan direbus Dikukus Ira Ya Dikukus Untuk makan Pakai sambal Karena Mau menghindar Dari Makan nasi Gitu loh Karena Makan nasi itu Cepat sekali Ini aja Badan Ira Lihat ini Semakin Kayak balun Semakin Karena Ini Koronces ini Jadi Malas mau bergerak Akhirnya Jadi seperti Begini Badanku Teman Teman Jangan Sungkan Sungkan Apalagi di Indonesia Singkong Itu sangat Murah Konsumsi Terus Singkong Ya Ubi kayu Itu Pasti Kalian Semua Akan Terhindar Dari Macam Macam Penyakit Yang terutama Pikiran Kita Harus Sehat Apapun Keberadaan Kita Ya Banyak Sekali Persoalan Kita Ataupun Sulit Untuk Kita Keluar Dan Persoalan Itu Jangan Pernah Stress Jangan Pernah Depresi Tidak Ada Uang Pun Jangan Stress Kita Berdoa Sama Tuhan Supaya Tuhan Berikan Akal Budi Hikmat Dan Kita Bisa Mendapatkan Pekerjaan Lain Supaya Kita Menghasilkan Uang Bukan Begitu Teman Teman Irah Berharap Pasti Teman Teman Juga Sepada Tau Ya Tapi Irah Mau Kasih Pesan Sedikit Berdoa Saja Segala Persoalan Dengan Suami Dengan Istri Dengan Anak Dengan Mertua Dengan Ponakan Dengan Mantu Atau Dengan Siapa Sanya Datang Kepada Tuhan Dan Berdoa Teman 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 Pesan Ira Be Happy Gembira Tertawa Terus Terus Bukan Biarin Biarin Biar Kita Orang Gila Tapi Tertawa Itu Juga Obat Teman Teman Supaya Kita Mendapatkan Kesehatan Yang Sempurna Dari Tuhan Aduh Maaf Ya Ira Sudah Berhutbah Oke Teman Teman Thank you For Watching Ira Berharap Teman Teman Mau Mencoba Kalau Teman Teman Ada Ira Bisa Share Dengan Teman 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 Semoga Teman Teman Bisa Mencobanya Di rumah Pasti Lebih Enak Dari Apa Yang Ira Buat Salam Bahagia Salam Sejahtera Salam Sehat Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Sukses Untuk Semuanya Teman Teman Dimanapun Berada Bye Bye Now God Bless You All I Love You Guys Ini Teman Teman Ira Mau Makan Dulu Ya Maaf Loh Bukan Mau Bikin Ngiler Tapi Ira Mau Sharing Aja Teman Teman Ira Makan Tapi Teman Teman Kalau Mau Buat Harus Bikin Tipis Tipis Ini Ira Agak Agak Tebal Tapi Teman Mau Bikin Bikin Tipis Tipis Ya Enak Bangun Gulanya Ada rasa Assem Sedikit Gitu Enak Banget Gulanya Udah Udah Kering Jadi Waktu Mau Taruh Dalam Kondisi Cair Gulanya Sampai Jumpa Di Another Content Ira Atau Another Vlog Ira Bye Bye